Hai selamat datang kembali di channel saya olif elektro teknik kali ini saya kembali berbagi tutorial tutorial kali ini adalah tutorial cara membuat trafo isolasi menggunakan trafo bekas baiklah bagi teman-teman yang ingin mengetahui saksikan terus video berikut ini Oke sebelum lanjut jangan lupa ditekan tombol subscribe nya dinyalakan lonceng notifikasi di like ya agar channel ini dapat berkembang dan teman-teman juga mendapatkan notifikasi dari update video terbaru dari saya Oke saya akan jelaskan sedikit apa itu trafo isolasi Oke seperti yang teman-teman sudah lihat disini saya menyediakan dua buah trafo ya ini trafo CT bekas daripada UPS ya UPS komputer trafo ini sama masing-masing 600 VA ya Oke untuk inputannya disini 220 voltnya disini ya 220 volt dan disini ada beberapa pilihan kita disini menggunakan untuk tegangan 220 volt disini ada empat kabel ya kabel berwarna hitam merah hijau dan kuningnya sementara kita yang ini adalah CT ya CT 12 volt ini tidak kita pakai dan disini outputnya outputnya ada tiga kabel ya trafo CT tegangan outputnya nanti akan kita ukur berapa output keluaran dari trafo ini untuk trafo ini ini sama ya sama persis tidak ada perbedaannya dan cara merangkai nanti bisa diperhatikan untuk output dari trafo ini masuk ke input trafo ini ya ini CT sama CT nanti kita akan hubungkan ya ini output dari trafo ini ya masing-masing bisa diperhatikan ini ini juga output trafonya ini tetapi nanti untuk input dari trafo ini kita jadikan sebagai output bisa diperhatikan ya ini outputnya yang tadinya ini adalah input ya sama dengan ini input yang satu kita jadikan sebagai input dan satu nanti kita jadikan sebagai output Oke fungsi daripada trafo isolasi ini adalah sebagai alat pengaman ya pengaman dalam arti kata antistrum 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 ketika kita memegang salah satu daripada output trafo ini ya sekalipun tegangannya nanti disini mengeluarkan 220 volt bahkan mungkin lebih kita tidak apa-apa ya kalau kita menyentuh dari output trafo ini sekalipun tegangannya nanti 220 volt kenapa karena trafo ini tidak dibumikan ya sebagaimana halnya trafo pada PLN ya trafo distribusi yang output daripada trafo ini yang netralnya dihubungkan ke ground ya atau ke tanah demikian juga dengan bodinya digrondkan juga jadi ketika kita memegang output dari trafo itu yang mana kaki kita terhubung ke ground atau ke tanah maka menyebabkan kita akan tersengat arus listrik ya karena arus listrik mengalur mengalir ya melalui tubuh kita ke tanah ya jadi disini bahan-bahannya cuma dua buah trafo ya trafo CT bekas dari trafo UPS dan ini adalah nanti bebannya lampu pijar ya lampu pijar 15 watt oke langsung saja kita rakit ya langsung saja kita rakit kita akan hubungkan ya ini bisa diperhatikan sebentar saya atur kameranya ini bisa jadi perhatikan output trafo ini ya ini akan kita hubungkan ke output trafo yang ini ini dijadikan sebagai output ya dan ini dijadikan sebagai input oke sebelumnya kita akan ukur untuk tegangan outputnya ya sebentar saya berikan tegangan listriknya Oke ini multitester kita nyalakan kita ukur di selektor AC ya Oke biar teman-teman lihat tegangannya berapa di sini bisa diperhatikan kita akan gunakan di sini ya kita hubungkan di sini bisa diperhatikan di sana terbaca tegangannya adalah 17,13 volt ya untuk output daripada trafo ini tegangannya adalah 17,13 volt ya Oke kita cabut kembali selanjutnya trafo ini ya outputnya yang yang CT nya ini di sini tadi kita hubungkan ke bagian output dari trafo ini ya yang CT nya ya tetapi ingat yang sebagai outputnya nanti adalah yang tadinya input ya ini Oke tujuannya apa agar tegangan keluaran dari trafo ini nanti bisa menjadi 220 volt ya Oke bisa dipahami ya teman-teman kita sambung dulu ini kita sambung kita hubungkan ya ini masing-masing outputnya menggunakan ini baut oke bisa diperhatikan dan satu lagi ini kita hubungkan ya menggunakan baut oke sudah terhubung ya bisa diperhatikan ini sudah terhubung ya yang kita pakai kabel yang ini ya yang putih ini ya dihubungkan Oke selanjutnya untuk outputnya ini saya sudah langsung hubungkan dari sini ya dari soketnya langsung ke terminal blok ini kita akan ukur ya masing-masing terminal ini sebentar saya akan coba saya akan coba nyalakan kembali ya saya hubungkan ke listrik kita akan ukur output dari trafo ini bisa diperhatikan ini saya tempel di sini ya ini output pertama tegangannya 234 volt output kedua tegangannya 219 volt ya yang ketiga outputnya ini 203 volt ya oke sekarang kita akan coba nyalakan lampu ini ini bisa diperhatikan kita hubungkan ke sini ya dan kita hubungkan juga ke salah satu daripada masing-masing output ini ya coba kita hubungkan ke sini 230 volt tadi oke sambil kita ukur berapa tegangannya oke bisa dibaca di sana itu terlihat 229 volt ya oke lampu menyala ya dan kelebihan dari trafo isolasi ini tadi seperti yang sudah saya katakan dia tidak menyebabkan kita kesetrum ya sekalipun ini output ya output ini kita pegang ya tetapi dengan catatan jangan memegang sekali dua ya tetapi memegang salah satu oke kita buktikan saja agar teman-teman bisa lebih yakin ya dan percaya kita coba test pen disini sebentar saya matikan lampu ini test pen disini bisa diperhatikan ya menyala ya teman-teman ini menyala kita test pen lagi satu lagi ini menyala ya semakin tinggi tegangannya maka nyala daripada test pen ini akan semakin terang ya ini bisa diperhatikan nyala ya lihat ketika saya memegang ini apakah terjadi strum ya ini tidak menyebabkan strum perhatikan ini saya pegang inputnya justru malah test pen saya lampunya padam ya oke ini saya pegang satu lagi ini oke bisa diperhatikan ya ini trapo ini outputnya tidak menyebabkan kita corslet ya ataupun hubung singkat ke badan atau ke bodi kita ini tidak menyebabkan strum agar teman-teman lebih percaya saya akan perlihatkan ya bagian tapak kaki saya disini tidak ada rekayasa tetapi memang itulah fungsi daripada trafo isolasi ini sebentar biar teman-teman lihat ya ini tadi test pen menyala ya ini bisa diperhatikan test pen saya menyala ya ini test pen saya menyala bisa diperhatikan ini ini kaki saya ini bisa diperhatikan ya saya akan pegang ini ya saya akan pegang ini outputnya ini bisa diperhatikan ini oke bisa diperhatikan ya ini nah test pen saya menyala saya sentuh outputnya test pen padam ini oke jadi itulah fungsi daripada trafo isolasi ini ya fungsinya agar kita terhindar daripada strum ya kita tidak terstrum oleh ataupun tersengat oleh arus listrik ya karena memang trafo ini memang terisolasi tidak terhubung ke ground ya ataupun ke bumi jadi ketika output trafo ini dihubungkan ke sini ya disini tidak ada koneksi ya tidak ada koneksi ke bumi ya sehingga menyebabkan output dari trafo ini juga tidak terhubung ke bumi dan sehingga kita apabila memegang output daripada trafo ini kita jadi tidak kena strum ya berbeda dengan input disini ya jangan sekali-kali memegang input daripada trafo yang ini karena ini adalah input langsung dari PLN 220V jangan dipegang disini sebab ini terhubung ke bumi dari trafo PLN oke bisa dipahami ya teman-teman jadi kegunaannya bisa digunakan untuk peralatan di rumah peralatan elektronik di rumah jadi untuk lebih efektifnya kita bisa gulungkan menjadi satu trafo menjadi satu trafo yang inputnya masuk ke list PLN dan outputnya langsung bisa kita gunakan ke peralatan elektronik kita agar bisa dibuat dayanya yang lebih besar karena trafo ini terbatas jadi hanya bisa digunakan untuk daya yang kecil saja maksimal 100 watt ataupun satu kulkas juga masih bisa tercover sama trafo isolasi ini jadi bisa dipahami ya kawan-kawan cara merakitnya sangat mudah gampang hanya menggunakan dua buah trafo bekas dari UPS oke sekian dulu video saya kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat selamat Terima kasih sudah menonton!